Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM, khususnya pegawai negeri sipil, diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, kreatif, terampil, serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif. Dalam memaju pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disebut dengan BPSDM sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memiliki peran penting dalam membentuk aparat pemerintah menjadi pribadi yang memiliki daya saing tinggi. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, BPSDM diharapkan mampu membawa perubahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BPSDM mempunyai 12 balai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang tersebar di beberapa kota yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura yang secara berkala melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Beberapa bidang kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya yaitu bidang jalan dan jembatan, bidang persampahan, bidang air minum, bidang sumber daya air, bidang permukiman, bidang kesat keran, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, BPSDM telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di balai-balai tersebut. Di antaranya, ruang serbaguna, ruang seminar, ruang kelas, ruang kantor, ruang makan, ruang rapat, perpustakaan, laboratorium, poliklinik, ruang fitness, internet, ruang hiburan, kooperasi, lapangan parkir, kamar instruktur, kamar asrama, kamar tidur peserta, lapangan olahraga, ruang olahraga. Keberadaan BPSDM di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan jawaban nyata dari permasalahan tentang bagaimana menciptakan atau melahirkan para pegawai negeri yang kompeten. Adanya BPSDM memungkinkan setiap pegawai untuk dilihat kembali kompetensinya dan seberapa besar potensi pegawai yang dapat dikembangkan. Dengan BPSDM, pegawai juga dapat merencanakan jenjang karirnya serta mempersiapkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mencapai karir yang diinginkan.